bayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Ronald Tanur sang pembunuh kekasih difonis bebas, praktisi hukum, KY harus periksa hakimnya. Komisi Yudisial KY harus memeriksa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya Erintua Damanik yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Selama ini Ronald Tanur didakwa sebagai pembunuh kekasihnya. Ronald Tanur difonis bebas, KY harus segera memeriksa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya Erintua Damanik. Keputusan ini sangat tidak masuk akal, kata praktisi hukum Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Kata Damai, keputusan Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik sangat jauh dari rasa keadilan. Fakta persidangan Ronald Tanur mengakui menganiaya kekasihnya, tegasnya. Ia mengatakan, fonis bebas Ronald Tanur justru membuat citra buruk pengadilan di Indonesia. Masyarakat makin pesimis terhadap pengadilan di Indonesia, papar Damai. Damai meminta netizen untuk membongkar jejak digital keputusan Erintua Damanik. Termasuk harta kekayaan yang dimiliki Erintua Damanik, ungkapnya. Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur dibebaskan dari segala dakwaan terkait kasus penganiayaan yang membuat kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tewas. Dilansir detik jatim, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintua Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum JPU Ahmad Muzaki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP maupun ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Terdakwa Gregorius Ronald Tanur anak dari Ronald Tanur tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga, kata Erintua saat membacakan amar putusannya di Ruang Cakra PN Surabaya, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, memberikan hak-hak terdakwa tentang hak dan martabatnya, imbunya. Putusan ini membuat pengunjung sidang yang hadir terkejut. Sebab, jaksa dalam sidang sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun dan ganti membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Ronald Tanur sang pembunuh kekasih di vonis bebas, praktisi hukum, kayak harus periksa hakimnya. Komisi Yudisial Kaye harus memeriksa ketua majelis hakim pengadilan negeri PN Surabaya Erintua Damanik yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Selama ini Ronaldo Tanur didakwa sebagai pembunuh kekasihnya. Ronald Tanur di vonis bebas. Kaye harus segera memeriksa ketua majelis hakim pengadilan negeri PN Surabaya Erintua Damanik. Keputusan ini sangat tidak masuk akal, kata praktisi hukum Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2002. Manik sangat jauh dari rasa keadilan. Fakta persidangan Ronald Tanur mengakui menganiaya kekasihnya, tegasnya. Ia mengatakan, vonis bebas Ronald Tanur justru membuat citra buruk pengadilan di Indonesia. Masyarakat makin pesimis terhadap pengadilan di Indonesia, papar damai. Dan lain-lain.